Pemirsa Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arief Kuala Tengkal ini tahun 2021 ini dipastikan tetap menyandang status Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Namun nantinya Rumah Sakit Plat Merah Kebanggaan Masyarakat Kota Kuala Tengkal ini akan dibantu dengan dana APBD Kabupaten. Sebab sejauh ini rumah sakit tersebut mengelola manajemen sendiri, tahayal puluhan miliar rumah sakit plat merah ini menanggung hutang. Sejak menyandang Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Plat Merah milik pemerintah ini dan sejak itu pula Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arief memiliki hutang obat-obatan di pihak distributor obat mencapai 20 miliar. Terkait hal ini Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hairan tak menyangkal jika di tahun 2022 ini Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arief Kuala Tengkal tetap berstatus BLUD. sebab belum ada regulasi berubah dan tetap menyandang BLUD. Namun di tahun 2022 ini pemerintah kabupaten akan memberi subsidi terhadap Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arief Kuala Tengkal. Dari evaluasi Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arief dinilai belum mampu dalam mengelola manajemen yang baik sehingga kerap ditemukan keterlambatan membayar jasa medis BPJS Kesehatan dan jenis jasa medis lainnya terhadap para pegawai maupun tenaga honore. Dengan demikian nantinya akan dikaji kembali apa yang menjadi kelemahan Rumah Sakit tersebut sehingga nanti pemerintah dapat memberi subsidi bagi Rumah Sakit sesuai peruntuhan dan tepat sasaran. Tidak ada perubahan. Sampai hari ini terkait manajemen Rumah Sakit itu tidak ada perubahan. Nah hari ini bahwa Rumah Sakit kita kemarin tidak ada beberapa tunggakan yang belum dibayar. Pada tahun 2021 kemarin sudah mulai diansur 6-8 miliar. Insya Allah 2022 ini masalah. Masa nanti mudah-mudahan 2022 ini secara manajemen ini 2021 sudah mulai nampak membaik. Terkait pelayanan juga Alhamdulillah ini baik. Kalaupun ada 1-2 sisi yang tidak bisa dilayani secara maksimal ya kita tidak bisa memuaskan semua pihak tapi kita berupaya melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Lebih lanjut Hairan menambahkan sedangkan untuk hutang Rumah Sakit Kaya Haji Daud Arief hingga saat ini telah mulai diguyur dibayarkan kepada distributor obat sebesar 8 miliar rupiah. Dengan demikian apapun yang menjadi permasalahan kedepannya pihak pemerintah kabupaten tetap cepat tangkap. Sebab saat ini Rumah Sakit Kaya Haji Daud Arief memiliki Dewan Pengawas Rumah Sakit sehingga apapun keluhan dan permasalahan rumah sakit dapat dicari solusi dan diselesaikan dengan baik. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.